Tidak disangka pesona dan kecantikan sejumlah artis wanita Indonesia mendapat pengakuan dari dunia internasional. Fakta ini dibuktikan melalui hasil survei yang rutin dilakukan setiap tahun oleh Tisi Kendra. Tisi Kendra secara berkala merilis daftar artis wanita dan pria paling tampan di dunia. Setiap tahun Tisi Kendra mengumumkan daftar nominasi sebelum akhirnya merilis daftar 100 selebriti yang paling cantik atau paling tampan di dunia. Pada tahun 2022 lalu, beberapa artis wanita Indonesia berhasil masuk dalam nominasi The 100 Most Beautiful Face. Tidak hanya masuk dalam nominasi, beberapa nama artis wanita Indonesia bahkan pernah masuk dalam daftar 100 wanita cantik di dunia pada tahun-tahun sebelumnya. Dan berikut ini, daftar artis cantik Indonesia yang diaku dunia. Yang pertama yaitu Raisa Andriana Raisa telah dinominasikan sebagai salah satu perempuan tercantik di dunia menurut Tisi Kendra. Namun sebelum itu, Raisa juga telah masuk dalam daftar tersebut. Pada tahun 2017, Raisa menempati posisi ke-44 dalam daftar 100 wanita tercantik di dunia. Mengalahkan Selena Gomez dan selain itu juga, Raisa secara berturut-turut dinominasikan pada tahun 2018 hingga 2020. Yang kedua Chelsea Island Sama seperti Raisa, Chelsea juga pernah masuk dalam daftar 100 wanita tercantik di dunia versi Tisi Kendra. Pada tahun 2017, Chelsea berada di peringkat 93. Selain itu, sejak tahun 2021 hingga 2022, wanita kelahiran tahun 1995 ini juga sering dinominasikan. Daya tarik Chelsea Island sebagai wanita blasteran Indonesia-Amerika memang menarik perhatian. Yang ketiga Ayu Ting Ting Meskipun telah berusia kepala tiga, tetapi Ayu Ting Ting tetap mempesona. Karenanya, tak heran jika ia dinominasikan dalam daftar 100 wanita tercantik di dunia versi Tisi Kendra pada tahun 2020. Pada tahun sebelumnya, Ayu Ting Ting juga tercatat sebagai perempuan paling cantik di dunia. Ia berada di peringkat ke-81 dan berhasil mengalahkan artis-artis cantik dari berbagai negara. Yang keempat Natasha Wilona Natasha Wilona sering dipuji karena memiliki wajah oriental yang cantik. Pada tahun 2017, ia bahkan menuduki peringkat ke-36 dalam daftar wanita tercantik di dunia versi Tisi Kendra. Setelah itu, ia juga sering dinominasikan dalam daftar serupa. Yang kelima Sandrina Michelle Walaupun masih berusia 16 tahun, kecantikan Sandrina Michelle tidak diragukan lagi. Pada tahun 2021 lalu, remaja berdarah Amerika Indonesia ini menempati peringkat ke-94 dalam daftar wanita tercantik di dunia. Pada tahun ini, ia kembali dinominasikan dalam daftar tersebut. Yang keenam Maudie Ayunda Maudie Ayunda terkenal sebagai selebritis yang sukses dan memiliki pendidikan yang tinggi. Di tengah kesibukannya sebagai seorang artis, ia berhasil menyelesaikan pendidikan magisternya di Stanford University. Ia juga terkenal dengan kecantikan khas wanita Indonesia. Dan yang ketujuh, Leodra Ginting Leodra terdaftar sebagai nominasi wanita tercantik di dunia pada tahun 2022. Sebelumnya, penyanyi yang dikenal dari Indonesian Idol ini bahkan berada di peringkat ke-8 sebagai wanita paling cantik di dunia pada tahun 2021 lalu. Dan ternyata Leodra berhasil mengalahkan Rose, Jenny, dan Jisoo dari grup BLACKPINK.